burungnya ini harganya berapa? harganya murah aja mas, 20 ribuan aja emangan gembung 500 ribu ya, tadi 900 ribu ya, 900 ribu aja mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Bicomania, selamat siang untuk siang ini OMG Channel hadirnya di belakang gedung Pramuka ini Jakarta Timur ya, di parkiran mobil dan untuk siang ini OMG Channel doangkan semoga Sobat Bicomania semua dalam keadaan 100 fit dimudahkan dilansarkan dan diberkakan untuk rejekinya nah ini pasalnya besar ya, kita lihat atau masuk dari samping pohon malam ini sampai ke bagian ujung seperti ini di bagian paling ujung ada tulisan toilet untuk tulisan toilet, sebelah sininya ada gang kita masuk untuk gang ini, tertuju untuk casnya masih git yang ada di lantai dasar tadi kita di depan, nah ini dia, agak jauh ya dari depan yang sebelah sini untuk kias dari Mas Yigit jangan mau kita pantau untuk dukungannya oh ini channel mohon subscribe, bunyikan lonceng dan terima kasih, kita siapa ini untuk mas gue sih ini untuk Mas Yigitnya, Assalamualaikum Mas Yigit Waalaikumsalam Mas gimana kabarnya Mas Yigit? Alhamdulillah Mas Seger, Mas Alhamdulillah sehat ya iya oke, mudah-mudahan sehat selalu iya dan Mas Kohar dan teman-teman ya amin Mas ini dari kias Mas Yigit alhamdulillah hari ini full Mas dari imporan ada Wambi, Cak Cungkok, Foksi terus ada apa itu ini burung Pak Red Shiskin kalau yang lokalan tadi baru datang Cak Ijo ada kapas tembak terus apa ada burung kacer dan masih banyak lainnya lah Mas oke, nanti kita lihat ya iya oke, nah untuk yang buat doanya teman-teman dulu bagaimana? kita doain teman-teman yang nonton selalu selalu diberi kesehatan yang luar biasa iya selalu dilancarkan rizkinya dan dilancarkan segala urusannya Mas amin yang penting kalau ke pasar burung pramuka mampir ke kias ini iya oke pokoknya di sini full ya? iya Mas iya pokoknya full lah Mas kalau mau mampir dari jam berapa? kalau mau mampir ke sini buka setiap hari Mas gak ada liburnya buka dari jam 5 pagi habis subuh oke tutupnya jam 4 sore oke tapi kamu gak sempat ini untuk kalau gak sempat untuk mau nonton malam kalau ada perjanjian gak apa-apa gak apa-apa ya? iya oke nanti kita kirim-kirim lah ya kirim-kirim seluruh Jawa bisa Jakarta dan sekitarnya bisa COD kalau luar pulau langsung telepon aja Mas oke sekarang bisa seluruh Indonesia bisa ya? bisa yang penting ongkir bisa anggung teman-teman oke nah nanti kalau sebelum dikirim kita harus di video call dulu ya? sekarang video call dulu Mas cuman Mas cuman kalau yang burung apa? burung reject Mas kita gak berani ngirim terkecuali harus ada perjanjian kalau semisal mati itu resiko pembelinya pembelinya oke jadi sampai situ ya nah kalau buat tuker tambah? tuker tambah gak apa-apa yang penting persyaratan burung bagus burung dibawa ke kiosk sama-sama cocok nambahnya aja oke mantep nih Mas kita langsung matau ya? sama-sama Mas oke kita langsung matau untuk burungnya ini kalau yang sekarang ini kita lihat dari burung cucah hijau iya dan ada burung dalaksuren yang masih anakan ya iya bener Mas ini kita bandingin dari cucah hijau sama jalaksuren gitu iya Mas bener Mas ini sepertinya gedenya hampir sama ya hampir sama malah gedenya cah hijau nya malah gedenya cah hijau nya iya mantep banget cuman nya bisa dicek kesini aja parunya hampir sama ya parunya hampir sama ya ini gede-gede bener cucah hijau ya bener-bener gede Mas bener-bener gede Mas asli ini jarang-jarang ada gede asli Mas jarang-jarang ada Mas ini jadi harganya berapa nih Mas yang mulus 63 Mas mulusnya 63 yang bondol 600 bondolnya 600 wah luar biasa banget ini kalau orang-orang Mas jualnya 700 mungkin kalau disini paling enak Mas ini kalau boleh tahu itu susah hijau yang dari mana sih kalau kita bicara nggak muluk-muluk Mas kita apa adanya aja terus terang aja dari Jawa Timur Mas dari Jawa Timur kirimannya lah ya iya Mas kirimannya dari Jawa Timur kirimannya dari Jawa Timur kalau misalnya enggak tahu ya bener-bener kita bicara ngomong-ngomong oke jadi seperti itu nih Mas ya tuh gede banget ya teman-teman ya nah ini dari Dalak Suranya nah itu cucah hijaunya kita deketin ya tuh seperti ini teman-teman nih tuh oke ini mantep banget ya mantep oke tetap ganteng kayak orangnya tetapnya masih banyak ini ya pokoknya bener-bener tetap ada 120-150 sama PH oke sama PH-nya ya iya oke nanti kita lihat yang PH ya iya Mas iya Mas kita sekarang cek bagian yang stayjo PH atau parwita parwita mudah-mudahan sih untuk PH-nya ini asli ya teman-teman iya bener Mas mudah-mudahan tembus mudah-mudahan tembus ya iya stayjo PH-nya ini baru datang yang ini ini baru datang juga sama tadi barengan yang kompeng Mas ini untuk harganya berapa yang PH? harganya kalau yang PH cukup 300 ribu 300 ribu iya sekornya paling cukup dokor-dokor atau iya pokoknya mendokor Mas bukan bondol ya Mas ini mendokor ini mendokor udah kelihatan gak ya iya untuk sepok kita bener-bener banyak banget Mas pokoknya untuk pilihan banyak banget pokoknya pokoknya aja Mas oke jadi untuk lebih mantepnya kekies ya kekies aja naikun-neikun gak apa-apa Mas kita yang sebutin ini bisa dikurangin kalau bisa dikurangin lebih mantepnya kekies oke Mas kalau yang ini yang udah masuk ke betina atau betina Mas bener Mas udah masuk ke betina Mas betinanya aja itu ada yang muda ada yang biasa harga sama aja 2,5 2,5 250 oke ini kalau yang ini tersedia juga untuk susah hijau rotol yang masuknya rotol bodinya juga besar bisa Mas waduh ini trotolnya jahat ya jahat Mas bener Mas trotolnya jahat yang penting yang jualan gak jahat Mas ini harganya berapa ini harganya cukup 6,5 Mas 650 650 iya mantep ya gede Mas bener-bener gede ada pilihan juga ya iya pilihan juga banyak banget oke cica hijau nah kalau yang ini cica hijau mini ini ada tersedia juga ya atau hijau mini ini jauh mini masih ada pilihan ini Mas itu jauh mini tinggal itu Mas eh ada sebangka 5 ada 5 ekor 5 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 6 5 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 9 9 9 9 10 9 10 11 11 11 11 11 12 12 13 14 14 14 15 14 14 15 15 15 14 15 15 15 16 15 16 16 17 jadi harganya per ekornya berapa ini per ekornya cukup Rp420.000 Rp420.000 oke ini setaknya masih ada pilihan mas full stock mas full stock ini yang megangin mas Jerry nah kalau ini kan dari Jalak Bali ini masih muda seperti ini masih muda mas remaja bersertifikat resmi mas jateng sekitar pagi-pagi 20 pasang ini aja semangnya soalnya yang yang paling banyak yang di dalam di dalam di dalam dikatakan yang atas ini jadi harganya berapa ini itu harganya ambil per ekor ini yang ngomong-ngomong kasih per ekor aja mas per ekor 14 per ekor 14 1,4 1,4 kalau pasangan nanti di diskon ya Rp2.500.000 ini Rp2.500.000 soalnya di dalam ini stoknya banyak dari Jalak Bali teman-teman kita yang sedang memantau burung yang tersedia di luasnya mas Sikit tandanya ini lantai dasar semuanya sebagian Rp2.500.000 ya ini mas full stock mas kalau yang ini sepertinya udah dewasa udah dewasa mas ini kalau dewasa dia itu udah ada jambulnya ya jambulnya udah kelihatan ya dia jambulnya udah kelihatan ya dia ini kalau jantan betina ada ini ada semua mas pokoknya yang request jantan kaki jantan betina-betina ini kalau ini harganya berapa itu harganya kena Rp2.000.000 mas Rp2.000.000 per ekor ya per ekor sepasang jantan Rp4.000.000 perkat nya empat juta stok Most bener-bener full kita burung ini tersedia masih ada pilihan ya Iya itu给 kişilangan hasil perselingkuhan meski-hasil perselingkuh ini harganya berarti berapa nih ini per ekor dua juta lima ratus mas dua juta lima ratus ini burung langka ini mas burung langka silangan antara jala Bali sama jala Hongkong kalau kepalanya kayak jala Bali mas cuman punggungnya itu kayak jala Hongkong rada kusam kayak jala Hongkong tapi kalau dari burung jala seperti ini enggak ada sertifikat kalau yang hibut enggak ada sertifikat mas kalau yang sertifikat itu yang Bali sama ini mas sama apa sama burung-burung kayak more-more gitu oke makannya semua pura ini ini per total mas pura kering di sini tak kasih makan pura ayam kalau pengen lebih enaknya ya kasih top song atau sirpi mas oke kalau ini pokok sehongkongnya cuman yang anak-an mas pokok sehongkong yang masih anak-an anakan mandiri dia ya anak-an mandiri Mas disuapin juga mau disuapin dia mau ya kalau pengen-pengen apa pengen jinek ya disuapin tapi kalau udah dewasa udah jinek ya sudah jinek Mas ini kalau perpantau ini jantan kalau yang penting kalau ini jantan Mas kemarin sempet bunyi itu suara dantang sempet bunyi dia sempet disuara dantang Oke jadi harganya berapa itu Mas ini harganya normalnya kemarin 25 Mas sekarang 24 aja 24 ya pokoknya tinggal satu pada dua ini ada dua Mas ada dua ya gue besoknya ada dua ekor teman-teman ya siapa cepet dia dapat Oke ini soalnya jarang-jarang jarang jarang ada mah file banget ini penyeron mantap untuk jalat hongkong juga anak-anak banyak epopsi lalu anak-anak ngomong-anak kan noloknya nulis Lut Siya kalau pengen nujib ini Mas iya oke nah kita untuk yang sekarang dari burung murainya murai-murai trotolong mas murai-murai trotalong yang selalu disediakan ini yang khusus ring APBN BNR sama BNR peternak sama BNR peternak Oke, dan untuk burung-burung mureh-mureh seperti ini pantauannya bagaimana, Mas? Ini pelantauannya garansi jantan, Mas. Garansi jantan. Meskipun trotol, tapi dari pihak kami ada garansi jantan, Mas. Jantan, Mas. Soalnya sudah jelas itu loh, Mas. Bukan gambling-gambling lagi. Bukan gambling. Dan untuk badannya juga kategorinya lumayan gede, Mas. Udah lumayan gede. Mungkin kisaran 3 bulan kali ya. Kurang lebih 3 bulan, Mas. Ini harganya berapa yang kayak gini? Harganya murah, Mas. Cukup di angka 900 ribu, Mas. 900 ribu? 900 ribu. Waduh. 900 ribuan ya. Iya. Ini stoknya ada pilihan nih, Mas. Cool, Mas. Ini belum seberapa, Mas. Yang di Om Bia malah banyak banget, Mas. Yang di Om Bia malah banyak banget. Di Om Bia malah banyak banget. Oke. Ada bangsa 50 ekor ada, Mas. Ada ya. Lebih mantepnya sih, teman-teman bisa langsung melihat seperti ini. Biar tahu, Mas. Jadi yang dibeli itu benar-benar burung dalam keadaan jantan, trotolan, dan juga sehat. Oke. Burungnya sehat. Tuh. Udah kelasan gemuk banget ya. Merah. Merah banget. Oke. Tadi 900 ribu ya. 900 ribu aja, Mas. Mantap. Ini ada yang jual 1 juta, ada yang jual 1,1. Tunggu. Kalau kita maaf adanya aja. Oke. Untuk APBN Patternak dan APBN BNR ya. Bener, Mas. Oke. Kalau yang dikantung-kantung, ini pilihan apa bagaimana? Itu pilihannya, sortirahnya Mas Kohar, Mas. Sortirahnya Mas Kohar? Iya. Maksudnya itu burunya udah terpantung, ngeriwi-ngeriwi, Mas. Udah pantau ngeriwi. Iya, ngeriwi kasar, ngeriwi kasar semua. Jadi ini bisa gitu? Iya. Burunya juga beda, Mas. Burunya juga beda, Mas. Pilihan rasanya yang bagus gitu ya. Iya, Mas. Ini kita tanggapin, Mas. Nah, kita lihatin untuk yang dikandang tadi. Jadi, untuk yang dikandang ini, yang ini ya. Tuh. Oke. Kalau yang ini mau ke pastol, Mas. Yang ini mau ke pastol. Yang ini mau ke pastol. Yang tadi di atas ya. Bener, Mas. Ini harganya 1 juta untuk yang ini. Satu juta ini, Mas. Ini ada lebih-lebih, Mas, ya. Mas. Ini ada BNR. Ini ada BNR. Ini ada pilihan, Mas. Ada pilihan, Mas. Sekitar 10, Mas. Oke. Nah, seperti ini untuk tangkeringannya. Atau tangkeringannya ya. Bener, Mas. Dari yang harga 1 juta yang tadi. Iya, bener. Oke. Nah, untuk pilihannya masih ada pilihan ya, Mas. Iya, Mas. Ada kecerahan 10 ekor lagi. Iya. Nah, kalau yang ini yang dibuka-buka. Ini juga stok sepertinya dari burung murai juga. Iya, murai juga, Mas. Cuman ini yang hutan ya, Mas. Murai hutan? Iya. Kalau kita apa adanya, Mas? Ini impor bunya, Mas. Impor? Iya. Thailandan, Mas. Yang Thailand, ya. Iya. Tapi biasanya kalau murai-murai seperti ini, cepat bunyi dia, teman-teman. Gampang bunyinya, Mas. Dari segi rawatan itu lebih mudah, Mas. Enggak kayak Palangka. Makanya gampang ngepurnya gitu loh, Mas. Kalau kita denger-dengerin dari tadi, ngeriwi terus ya. Burung-burung kayak gini. Namanya kita burung bahan yang ngeriwi, Mas. Misalnya. Gak gacor. Gak gacor ya. Iya. Ini stoknya ada pilihan lumayan banyak. Wah, full, Mas. Kalau soal stok, sebenarnya full. Kemarin turun sempat 80 ya, Mas. 80 ekor. 80 ekor. Waduh. Ekornya lumayan panjang-panjang. Panjang-panjang ya, Mas. Harganya berapa ini, Mas? Wah, kita harganya kasih murah, Mas. Berapa? Satu juta bebas pilih, Mas. Satu juta bebas pilih, Mas. Satu juta bebas pilih. Satu juta bebas pilih. Mantep ya. Kalau yang bondol seperti di depan Masya ini, kita kasih murah, Mas. Berapa ini? Yang bondol harganya 700. 700 ribu. Iya. 700 ribu untuk yang bondolan ya. Iya. Ini stok full, Mas. No. Ini sampai sono ya, Mas. Ini burungnya udah pada malam burung atau belum? Kalau ini, Mas. Bila kita apa adanya aja lah, Mas. Meskipun makan burung, kalau mulai itu tetap bantuan serangga, Mas. Oke. Ada uletnya, ya. Harus ada uletnya. Kalau nggak serutuk. Aduh, ini ekornya panjang-panjang, Mas. Ini panjang banget. Apa, tangkepin. Nah, buat ini ya. Oke. Jadi tangkep ini. Oke, Mas. Nah, kita lihatin ya, teman-teman. Iya, Mas. Ini untuk ekornya. Ini ekornya lumayan panjang-panjang. Ini kecak lumayan panjang-panjang, Mas. Bener, ya. Seperti ini, ya. Iya. Apa diukur ini? Ini kalau saya ke Thailand itu nggak bisa, nggak main ukuran, Mas. Nggak main ukuran. Mainnya panjang, gitu. Mungkin dia misaran ekor 17-18. Ini kalau ini 18, Mas. Tadi-tadi aku saya ukur. Misaran 17-18. Oke. Iya. Kira-kira yang kemarin datang berapa ekor itu? Kemarin 80, Mas. 80. 80. Wah bener, 80. Kita tanya lagi nih. Lebih mantep. Yang nge-reject juga ada, Mas. Karena kalian nyari yang nge-rejectan atau bisa ngerawat, tak kasih harga spesial juga. Oke, ada ya? Ada. Oke. Nah, kalau yang sebelah sini, yang terpantohnya reject. Reject. Ini bagian reject gimana? Reject kurus, Mas. Kurus? Kurus. Kurus, mas. Iya. Nah, ini untuk... Tekor panjang, teman kurus, Mas. Untuk teman-teman, ya. Kita ingat sekali lagi. Iya. Jadi kalau burung-burung reject atau burung-burung kurus, itu mendingan jangan dikirim-kirim, Mas. Iya, bener, Mas. Ini sangat penting. Info penting ini, Mas. Bener, Mas. Jangan dikirim-kirim. Mending ke sini aja. Langsung ke sini aja. Jangan sampai dikirim-kirim. Maksudnya nanti... Malah lewat di jalan. Malah lewat di jalan. Bener, Mas. Oke. Jadi kalau yang kayak gini, harganya berapa ini? Kayak gini, Jepan kita 500, Mas. 500 ribu. 500 ribu sana. Cepat banyak ya, Mas. Ini 500 ribu ekor-kelewer, ya. Iya, bener, Mas. 500 ribu. Ekor-kelewer. Garansi non gembong lagi, Mas. Non gembong lagi, ya. Iya. Cuman kalau burung gini, Mas. Itu untung-untungan ya, Mas. Dari pihak kami itu nggak ada jaminan. Maksudnya jaminan nyawa, jaminan apa itu nggak. Ada, ya. Maksudnya kalau belinya burung reject, ya harus berani risiko, Mas. Oke. Pokoknya tetias lah, ya. Iya, tetias lah. Oke, yang seperti ini bagaimana ini? Ini yang terpantuk, yang bagusan semua, Mas. Bagus. Nah, yang satu jutaan. Satu jutaan. Satu jutaan. Ini satu jutaan. Oke, berarti yang 500 ribu. Ini full stok, Mas. Ini full stok, yang satu jutaan nih. MH non gembong. Satu jutaan, ya. Oke, bebas pilih ekor MH non gembong dari Thailand, ya. Nuh, full stok, Mas. Nuh. Oke. Ini yang gondol. Nampai sebelah sini. Mantap, Mas. Pokoknya. Ini bodolannya. Enggak, itu mulus, Mas. Oh, mulus. Mulus. Sama saja satu jutaan. Pokoknya stoknya bener-bener full. Nah, seperti ini untuk penampakan. Iya. Murai yang bagaimana tadi? Laun gembong minus kurus. Yang minus kurus. Iya. Oke, boleh dilihatin minus kurus. Boleh, Mas. Ini Mas. Kuku aman, Mas, ya. Kuku aman. Oh, iya. Dia kurus, ya. Oke. Udah kelihatan ini kurung, ya. Harganya? Yang mau merawat, silahkan. Oke. Ini 500 ribu saja. Neku sedikit. Oke. Harganya? Kita mendapatkan ekor? Kelewet. Ekor kelewet. Iya. Emanon gembung 500 ribu, ya. Oke. Ini stok satu ekor saja. Cepet-cepetan. Oke. Kalau ini cucak jenggau sepertinya. Ini yang dari Medan, Mas. Yang dari Medan. Sumatera namanya. Oke. Ini stoknya banyak, ya. Wah, full kalau tanya soal stok, Mas. Full. Iya. Harganya perekor berapa? Perekor takasih harga yang mulus 18, yang bondol 17. Bondolnya 17, ya. Soalnya ada mulus ada bondol. Ada mulus ada bondol. Ini, Mas. Burungnya sehat banget. Burungnya sehat, ya. Sehat. Oke, kita lihat ini yang ketemenan. Nih. Dari burungnya. Wah. Nah, ini dia. Yang mulus 18, yang bondol 17. Burung ini pemakan 2, ya. Mewah banget. Tersedia kapas tembak, ya. Kapas tembak. Kapas tembak, yang dari mana? Yang ini? Ini yang ori, Mas. Sumatera, Mas. Yang Sumatera. Iya, Sumatera. Oke. Yang ori dari Sumatera, harganya berapaan? Iya, ini yang ketua. Oh. Jadi harganya berapaan? Itu harganya takasih murah, Mas. Takasih harga yang mulus 400. Mulus 400. Yang bondol 37, Mas. Bondolnya 37. Aduh. Pokoknya bener-bener full, Mas. Asli. Banyak, ya. Full, pokoknya, Mas. Oke. Dari kapas tembak bisa banyak. Kalau ini sepertinya burung impor. Impor, Mas. Nah, itu saja ada, Mas. Satu ekor doang. Siapa cepat dia dapat. Ini apa? Namanya Gulvin. Gulvin. Iya. Gulvin Eropa, Mas. Eropa. Iya. Ini dapat tuker-tukeran. Itu kemarin datang sama Blacksroot. Cuman Blacksrootnya udah habis, ininya masih. Oh. Ini jadi harga berapa ini? Harganya satu juta, Mas. Satu juta. Iya. Oke. Satu juta. Ini kalian di sebelah sini ada setoknya dari Beranjangan. Beranjangan Jawa Timur, Mas. Iya, dari Jatim. Iya. Jadi jantang betina ini ada nggak? Ini jantang betina ada semua, Mas. Ada. Terus burungnya makan apa nih? Bukunya makan fur, Mas. Biasanya sih dikasih fur, Mas. Kalau kita kasih kenarisin juga mau. Iya, fur dan ulut paling ulut. Iya. Ulut hongkong, ulut kandang. Ini harganya berapa? Harganya per ekor Rp 190. Rp 190? Iya. Rp 190. Ini sekarang lagi nggak musim beranjangan? Ini nggak musim, Mas. Ini cuman kit saya doang yang dikasih, Mas. Di pramuka agak jarang, agak kosong, Mas. Oke. Itu jala kebu mata putih, Mas. Ada jala kebu juga, Mas. Iya, ada. Jala kebu mata putih. Iya. Ini harganya berapa? Harganya itu per ekor Rp 50, Mas. Rp 50.000? Iya. Oke, Rp 50.000 per ekor dia, ya. Iya, tapi yang ori, Mas. Yang mata putih, Mas. Bisa disorot, ya, itu, ya, matanya, ya. Oke. Iya. Udah kelihatan, ya. Iya. Mata putih semua, Mas. Gak ada yang mata kuning, gak ada. Oke. Makannya diakur, ya. Iya, ini sepak pesediaan full, Mas. Ini samping, Mas. Nah, yang sebelah sini juga tersedia, ya. Iya, sama, Mas. Itu jala kebuatan. Kalau yang sebelah sini dari pokse mandarin. Pokse mandarin. Pokse mandarin pantanya bagaimana? Itu jantan ada, betina ada, mulus ada, bondol ada, Mas. Tapi belum makan full, ya. Ya, namanya burung pokse mandarin, ya, makanya masih semipur, Mas. Nah, semipur. Harganya itu berapa? Harganya yang mulus 90, yang bondol 80. Mulus 90, bondolnya 80. Iya, bener, Mas. Oke. Ini normalnya sampai 110, Mas. Kita jual murah aja, lah. Oke. Ini stoknya ada pilihan, ya? Iya, full stoknya, Mas. Oke. Kalau ini pokse Haji? Pokse Jambul Sumatera, Mas. Iya. Ini ada stok 2? Ada stoknya ada 5, Mas. Yang tiga ditaruh di kandang ini, Mas. Ini bondol? Ini bondol. Datangnya bondol, Mas. Ya dokor lah. Harganya bagaimana? Harganya murah, Mas. 4,5 aja. 4,5, ya. Iya, 450. Oke. Tapi belum makan full, ya, burungnya, ya. Burungnya semipur, Mas. Masuknya semipur. Masih semipur. Oke. Kita lihat sebelah sini dari jenis burung puter, ya? Puter pelung, Mas. Puter pelung? Iya, ini garansi, Mas. Puter pelung. Bukan puter coklat? Putaan. Ini puter pelung. Ya maksudnya warnanya coklat, maksudnya bunyinya itu, Mas. Oh, bunyinya. Taunya pelung kan dari bunyinya, Mas. Berarti udah bunyi? Udah bunyi. Ini hasil tuker-tukeran, Mas. Kemarin, Mas. Oh, hasil tuker-tukeran. Iya. Jadi harganya berapa, Mas? Harganya tak kasih murah, Mas. Per ekor itu tak kasih. Harganya... Rp50 ribu. Oke, dari pister pelung. Iya, betul, Mas. Ini di sebelah sini ada sotoknya dari burung kacer. Kacer, Mas. Nah, tapi untuk kacer ini kacer-kacer yang udah lama di sini, ya? Iya. Atau mungkin yang sisa-sisa, ya? Iya, bener, Mas. Dari yang kemarin. Jadi ini untuk yang reject, kan, teman-teman? Seperti ini untuk pantauannya nih. Mungkin rejectnya ada di bagian mata, dia, ya? Bagian mata berair, dan mungkin ada kurusnya, ya? Iya. Nanti kita dipilih-pilih untuk rejectnya, ya? Ketoknya sih masih lumayan banyak. Waktu-waktu kita kasih hasil sama aja, Mas. Untuk yang bisa merawat, tapi jangan sampai dikirim-kirim. Iya, bener, penting ke sini aja, Mas. Yang penting ke sini, dikirim, ya? Iya. Untuk burungnya ini harganya berapa? Harganya murah aja, Mas. Rp20 ribuan aja, Mas. Rp20 ribu. Iya, siapa cepet. Pokoknya untuk teman-teman yang mau merawat aja lah, ya? Rp20 ribuan dari burung kacarnya. Nanti tinggal di screenshot untuk teman-teman yang mau mantau kegiat, ya? Dari burung kasar yang tersedia ini. Preset untuk harga burungnya ini, ya? Takutnya nggak sesuai sama video. Ini setupnya. Boleh nggak? Ini dari burung pendet seperti ini, Mas? Iya, Mas. Burung pendet, Mas. Pendet-pendetnya nggak? Iya, ini khusus yang rum mulus semua, Mas. Khususnya yang rum mulus semua. Iya. Oke. Nah, untuk pendetnya pendet mana nih? Pendetnya ini dari Jawa Timur, Mas. Pendet-pendet. Iya. Nah, ini harganya berapa? Ini harganya cukup Rp100 ribu. Rp100 ribu? Iya. Stok full, Mas. Per ekornya, ya? Iya, per ekornya. Ada yang kepalanya hitam, Mas? Ada, Mas. Tak tangkap nih, Mas. Oke. Nah, ini udah ditangkap dari burung pendetnya. Atau udah dipilih, ya? Ini sih nggak hitam banget, namanya pentah siacin. Oke. Ada yang agak hitam juga, ya? Iya. Ini harganya berapa tadi? Per ekor Rp100 ribu. Rp100 ribu. Iya. Setaknya ngomongasih banyak. Kepala Blankon. Iya. Oke, nanti bisa dilantau merabat, ya? Iya. Belum makan sur, ya? Belum, Mas. Ini keadaannya semipur, Mas. Kalau masalah burung ini gemuk, ya? Gemuk, Mas. Bisa, Mas. Oke. Badan gemuk. Oke. Gak atuh yang cacet, pokoknya gemuk semua, Mas. Gak atuh yang cacet, pokoknya gemuk semua, Mas. Gak atuh yang bodol, soalnya. Gak atuh yang bodol, ya? Terima kasih banyak. Jalak seri yang anak-an? Iya, Mas. Ini selalu tersedia, ya? Selalu tersedia, Mas. Dari yang anak-an maupun yang dewasa. Dewasa. Jantan becinanya pokoknya ada lagi. Ada, Mas. Ntar tak kasih tau, Mas. Yang request jantan tak kasih jantan. Request becina tak kasih becina. Oke. Kalau per ekor harga berapa? Per ekor ini harganya cukup Rp245.000. Rp245.000. Perekornya ya tau ini? Perekornya. Oke. Ini petasnya masih banyak, nih? Iya, masih full, Mas. Pokoknya kalau pengen nurut, ya disuapi. Oh. Nanti kalau udah dewasa, nurut, ya? Iya, Mas. Ntar kalau dewasa, nurut, Mas. Oke. Nah, yang sebelah sini sepertinya dari burung jalak putihnya, tuh. Iya, ini jalak putih, Mas. Jalak putih yang anak-an ini? Ini yang enak, Mas. Cuman rata-rata udah pada mandiri, Mas. Udah bisa matok gitu ya? Iya, udah bisa matok. Ini makanya purbasa. Makanya purbasa. Jadi kalau yang anakan seperti ini harganya berapa? Harganya cukup Rp320.000, Mas. Rp320.000, Mas. Rp320.000? Per ekornya, ya. Ini stok, Alhamdulillah, kemarin datang 45 ekor, Mas. Kemarin datang 45 ekor. Iya. Misalnya ini kan diternak, jadi ada terus, Mas. Ada terus, Mas. Kalau beginian, Mas. Jadi bayi yang anakan maupun dewasa? Ada terus. Dewasa, Mas, ya? Bewasanya ada? Ada, Mas. Yang sebelah sini. Tapi kalau yang dewasa ini nggak terlalu banyak ya? Nggak ada di dalam dipisah-pisah semua. Di gantung-gantung? Iya, di gantung-gantung, Mas. Harganya berapa ini? Kalau yang bewasa Rp48.000. 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 Nggak usah Rp500, Mas. Sekarang ada yang Rp500.000. Cuman kalau kita, kalau dibayarin Rp500, ya kita kembalin Rp20.000 aja, Mas. Kalau nggak ada rimoli ini nggak apa-apa. Iya. Ini kalau yang ini, stoknya dari burung bimoli yang jantan. Rp5.000 jantan termasuknya ada makan pur belum, Mas? Itu udah makan pur. Udah makan pur. Jadi harganya berapa? Harganya itu tak kasih harga Rp350, Mas. Rp350.000. Udah gacor itu, Mas? Udah hasil hasil puker-pukeran orang, Mas. Oh, hasil puker-pukeran ya. Hasil puker-pukeran orang. Oke. Nah, kalau yang bagian atas kayaknya wambimini, Mas. Itu wambimini impor, Mas. Wambimini impor, Mas. Iya. Atau burung dari Tiaomi, ya? Iya. Itu yang impornya, Mas. Untuk wambimini ini ada jantan ada betina, ya? Ada jantan ada betina, Mas. Nanti ditandain, Mas. Kalau yang jantan itu ditandain pakai lidi kayak gini. Oh, pakai lidi. Mungkin pantauannya udah bunyi apa gimana, Mas? Pantauannya udah bunyi rajin, Mas. Harganya? Stok banyak banget nih, Mas. Stok banyak. Full, pokoknya bener-bener full. Oke. Jadi harganya berapa nih? Harganya kalau yang jantan 17. Iya. Kalau yang betina 15. Jantannya 17.000. Wah, 1.500.000. 1.500.000. Yang betina 1.500.000. Betinanya 1.500.000. Iya. Ini, Mas. Stok-stoknya, Mas. Ini stoknya banyak, ya? Full, pokoknya, Mas. Kalau tanya soal stok, Mas. Full. Full sampai sini. Ada sekitar 30 ekor ada. Oke. Ada juga tersedia dari bro Cacungko. Iya. Cacungko. Cacungko jantan harga berapa ini? Jantan ada. Betina ada. Kalau kita apa adanya aja, Mas. Kalau ini yang dari RRC Cina. RRC Cina. Oke. Jadi harganya berapa ini? Harganya kalau RRC Cina 1.600.000.000, Mas. 1.600.000. Nah, bukan Vietnam ya, Mas. Kalau ada orang yang bilang Vietnam, bawah sini aja orangnya, suruh tandingin ke sini aja. Jadi apa? Emang yang gede? Kecil apa gimana? Itu gede, Mas. Kalau yang dari RRC itu gede, Mas. Oh, dari Vietnam kecil gitu ya? Vietnam kecil. Ini normanya 18, Mas. Normanya jual 16 saja. Oke. Nah, kalau yang ini bagian betinanya? Bagian betina harganya cuma 13 saja, Mas. Harganya 13? Iya. 1.300.000. 1.300.000. Ini stoknya benar-benar banyak, Mas. Ini stoknya masih banyak, ya? Oh, ini jantan betina ada semua. Maaf. Ini karena saking repetnya jadinya agak susah ya bukanya, ya? Benar, Mas. Nah, ini untuk bagian yang betina-betina. Ini ada cililin? Cililin, Mas. Cililin coklat, Mas. Cililin coklat, Mas. Harganya berapa? Cililin coklat itu yang bondol 1,1, Mas. Yang mulut 1,2. Oke. 1,1 bondol, ya? Iya. Mulut 1,2. 1,2. Sudah makan pur belum ini? Itu semipur, Mas. Itu dulu, sahabat-sahabat, yang bisa dipantah dari kiasnya, Mas Sigit. Stoknya ini full banget, ya? Nyala ke bagian atas seperti ini. Yang belum keupdate semua, soalnya ini stoknya full, nanti bisa langsung dikunjungi cari burung apa, gitu ya? Iya, benar, Mas. Ini masih banyak, Mas Sigit. Sama-sama, Mas. Mudah-mudahan selalu sehat, Mas Sigit, ya? Amin. Dan doain juga buat ONV Channel selalu diberikan kesehatan, yang subscribe tambah banyak. Amin. Pokoknya kalau nonton, jangan di-skip, tonton sampai habis. Like, Comment, and Share. Terima kasih banyak, Mas Sigit. Sama-sama, Mas. Ini benar-benar untuk kiasnya, Laris Manis, ya? Amin, Mas. Makasih cuanya, Mas. Oke. Itu dulu, sahabat-sahabat itu, silahkan dikundungi untuk kesehatan dari Mas Sigit. Pelanjainnya dasar, loh. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.